Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di CKR Jawara hijau mania lewat bro di video kali ini akan saya lanjutkan ya lanjutkan video sebelumnya maaf tentang mabung ekstrim karena burungnya yang dulu kan pernah masalah tuh ya kan di terortikus mabungnya enggak sempurna masih ngisahin sayap kan tiga empat kan kiri itu kan jadi kan enggak sempurna tuh barang-barang terortikus jadi saya rawat mabung ekstrim video pertama caranya seperti itu sekarang lanjutannya Oke yang belum belum yang baru nonton video ini tonton saja video pertama jadi biar enggak gagal paham siap rawatan mabung ekstrim Hai apa namanya enggak rawat Hai mabung yang tidak semestinya karena awalnya mabung sempurna Oke dan saya usahakan banyak-banyak terima kasih udah nonton video-video saya gitu hahaha dan yang sudah subscribe Terima kasih sekali lagi Terima kasih Terima kasih penghargaan subscribe-nya Yap salam hormat dari saya hormat salam dari saya kita lanjut videonya kita let's go Hai burung yang rawatan mabung ekstrim yang tadinya awal sebelum mabung sebelumnya kartu tas ternyata berhasil mas bro ini ya tadinya kan saya masih bisa tiga tiga empatnya saya bahkan gini ya saya rawat mabung ekstrim saya praktekin Alhamdulillah berhasil masuk coba kalau nggak berhasilkan muset kurung jadi dibikin Hai dibikin tostos ango jadinya mal praktek kalau nggak jadi deh jadi saya anggap konten ini konten yang paling mahal masalahnya burung ini udah udah sekitar ribu yang nawar lah ya tapi enggak karena terlanjur sayang siap ini saya kasih lihat dulu dulu ya apa bener udah tuntas gitu ya tuh sayap semua udah anju apa namanya rontok semua udah ganti udah panjang ekor udah lagi dokor lagi dorong ekor kalau saya rasa ini seminggu lagilah minggu lagi ini udah selesai ini dorong ekor udah mentok karena ini kan saya 17 cm paling panjang juga sini masalahnya masuk di sekitar kurang dikit lagi lah seminggu udah selesai makunya eh dorong ekornya Oke jadi ini konten yang paling mahal tapi sumpah syukur berhasil ya jadi di video pertama kan saya pakai protein yang super tinggi purnya ya purnya pakai purnya protein tinggi high level nah karena sudah rontok semua sekarang saya kembaliin lagi mas bro purnya saya balikin lagi pur yang lama pur yang awal gitu ya jadi saya tadinya pakai pur suprafit Oke tahu ya suprafit sensor makbro saya rasa tahu maksudnya purnya suprafit tuh yang warna merah sekarang saya balikin lagi pakai pur yang level standar level standar level seperti yang lama Oke purnya kalau saya makinnya mas bro ya pakai pur tempe tepeng gosong tuh warnanya hijau ya purnya tepeng gosong ya jadi kembaliin seperti semuanya bro walaupun dorong masih dorong masih dorong ekor gitu mungkin sebagian sayapkan karena memang baru ada roto kemarin belum nunggu juga ada sambil nunggu-nunggu saya ganti aja oke Hai dan yang paling penting lagi nih awalnya kan lihat saya geber pakai ulet hongkong saya bom langsung tiap-tiap hari itu ulet hongkong saya ganti sekarang kembali lagi ulet hongkong saya stop saya ganti pakai krokok karena lagi uling dorong ekor siap jadi ini penting nih ini penting banget ulet hongkong jangan di stop sebelum buru yang sering masalah itu copot semua Oke selain ini jangan di stop rotoknya sebelum buru yang tadinya bermasalah sayapnya kan hal-hal tuh sebelum copot semua rotok semua jangan dihentikan hongkong oke Hai tahu enggak nih berapa minggu nih saya pakai dokok saya bom berdongkong kurang lebih 11 minggu tuh dua bulan lebih tuh heboh enggak saya hentikan sebelum copot semua tuh disitu nggak taunya mas lo dulu kalau yang duduk-duduk kan atau orang-orang sebelumnya orang-orang rawatan wabungnya ulet hongkong dihentikan pasti kalau sudah ekor copot semua oke tapi kalau saya sebelum yang tadinya masalah rontok semua nggak saya hentikan walaupun lama gitu udah 11 minggu tuh sampai ekornya hampir full tuh enggak saya lepas enggak saya stop tapi kalau sekarang udah copot semua saya ganti pakai rotok oke rotok berdongkong stop pakai rotok ya jadi intinya kalau mabung yang seperti biasa gitu kan biasanya gitu ya memang saya dulu sayap kepala habis buat sambil ngabisin dada dan ekor paling terakhir kalau mabung yang sewajarnya pada umumnya gitu kan kalau nggak ada masalah memang seperti itu tapi kalau ini karena ada masalah di sayap sayap saya memang awalnya sebelum yang berdua sayap izin izin kepala habis udah nunggu dada sambil ekornya habis jadi ekornya udah habis lorong segitu panjang ininya belum habis maku sayapnya karena ada ada masalah sebelumnya Oke jadi poinnya paling penting itu biasanya Hai orang kalau sebelum Hai aku kan buat sebelum Hai kalau ekornya udah rontok semua dihentikan lorongkongnya kalau saya enggak ngatau disitu masuk nggak taunya disitu intinya sebenarnya dulu juga saya begitu jadi ragu ekor urut semua lagi dorong tapi sayapnya belum ya udah saya hentikan kalau gitu ternyata masih sisa tuh tuh diilmu disini katanya ilmunya disini urut hongkongnya itu tadi jadi urut hongkong jangan dihentikan siap sebelum rontok semua jangan ambil habis semua jangan dihentikan Oke jadi sekarang tinggal tinggal dorong ekor sekitar seminggu lagi full Hai baru nanti dirawat dokor saya kasih vlog lagi rawatan pasca mabung karena ini mabungnya saya kasih mabung ekstrim rawatannya jadi mungkin berbeda ya dari Mas Bro sekalian ya ini udah selesai copot semua bulu-bulu tua sekarang bulu muda semua Hai setelah ini nanti saya kasih vlog maaf rawatan mabung pasca mabung ekstrim siap jadi kalau masro punya burung masalah burung gitu ya seperti yang saya alami mabung tidak sempurna masih bisa saya boleh dicoba sekarang kalau bu apa namanya video yang lama saya bilang jangan coba dulu kalau saya belum masih berhasil kan sekarang udah berhasil boleh dicoba silahkan tapi kalau mau nyoba hanya untuk kawasan aja silahkan bapak kalau yang penasaran silahkan coba saya udah membuktikan dan berhasil makhluk ya jadi Hai saya kira videonya segitu aja ya setelah udah rontok semua ikan bulu balikin rawatan seperti biasa Hai kotok saya kasih satu minggu ini saya kasih tiap hari sedikit aja satu sendok Hai ah terus jangkrik Hai udah ngapain kulitkannya kalau pakai jangkriknya saya kasih 10 masih karena masih masa pertumbuhan bulu pertumbuhan bulu-bunya baru tembarnungmu harus protein tinggi protein-protein itu ya itu ya jangan protein pur enggak proteinnya protein alami gitu ya Oke jadi gitu aja lah saya sudah paham dan saya akhiri aja videonya terima kasih yang sudah nonton jangan sudah subscribe terima kasih terima kasih jangan lupa bahagia tetap semangat jauh orang hijau Maria mantap yes terima kasih